Sekarang, kita mau bikin resep mayonis yang gampang banget bikinnya. Kalian cuma butuh telur, jeruk nipis, atau lemon, dan minyak. Simple kan? Sekarang, kita ada garam, jeruk nipis, dan telur tentunya. Dan jangan lupa minyaknya juga. Dan karena disini pake hand blender, jadi siapin tempat buat nge-blendernya. Pertama, pecahin telur, masukin telurnya. Dan, sekarang pers jeruk nipis ke dalam telurnya. Sebenernya sih, jeruk nipis cuma buat nge-emulsi, buat ngentelin intinya. Karena nanti digabung sama minyak. Dan sekarang, kita blender dulu telurnya, sama jeruk nipisnya. Anyway, untuk garam itu terakhir ya. Kita blender dulu sampe kuningnya tercampur. Dan disini, kita pake kuning sama putihnya juga. Jadi gak cuma kuningnya aja. Dan sekarang, kita masukin minyaknya ya. Untuk takaran minyak, biasanya si satu telur setengah gelas. Tapi, tergantung kalian mau konsistensinya kayak gimana. Kalau mau lebih gentel, lebih banyakin minyaknya. Kita langsung blender lagi. Dan, itu udah mulai ngentol sekarang. Dan udah bercampur minyak sama telurnya. Dan sekarang, kita masukin garamnya ya. Dan sekarang, mayonesnya udah jadi. Tinggal kalian tempatin. Dan kalian bisa campur dengan rasa apapun. Mau campur madu, campur cabai, atau campur apapun yang kalian pengen. Gampang kan bikin mayonesnya? Sekarang, tinggal prakteknya aja kan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.